Shopee Oke, jadi jenis-jenis hadiahnya gue akan bagi dalam 4 kategori, tapi rata-rata masih bisa dibilang gadget-gadget gitu kali ya. Oke, langsung aja dari yang pertama, ini adalah bisa dibilang gadget buat sehari-hari. Yang pertama gue ada, ini dia, Powerbank. Jadi ini adalah Keep Powerbank Wireless 10.000 mAh. Ini adalah powerbank buat temen-temen kalian yang sering low-bip nih hapenya. Kenapa gue rekomen ini? Pertama, ini fiturnya lengkap banget dengan ukuran yang sangat kecil. Fiturnya apa aja? Pertama, dia ada wireless charger, ini fast charging sampai 10W. Kemudian di bagian atas ada port USB biasa, ini buat QC 3.0. Dan juga ada port USB Type-C buat power delivery sampai 18W. Nah, kalau kalian tekan, ini ada nunjukin indikatornya juga guys. Kayak sekarang gue ada di 87%. Nah, ini powerbank ini juga selain dari fiturnya lengkap, build quality-nya juga bagus banget. Ini gue harus akuin buat harganya yang super affordable, ini build quality-nya oke banget. Jadi harganya adalah 239.000 rupiah buat kapasitas 10.000, fitur lengkap build quality mewah ini gue rekomen banget. Oke, itu tadi item kita yang pertama. Lanjut. Oh iya, item kita yang kedua, gue pengen ngerekomenin kabel-kabel dari Anchor. Nah, buat kalian yang emang demen di dunia gadget, pasti kalian udah familiar lah sama merek Anchor ini. Dan Anchor ini juga tersedia di Shopee guys, official store-nya. Jadi kalau kalian mau beli barang-barang Anchor, juga di Shopee semua lengkap. Nah, ini yang gue pake adalah Powered Line Series. Jadi ada yang micro USB, ada yang USB Type-C, ada satu lagi juga yang lightning di tas gue. Gue pake segala jenis kabel Anchor. Dan ini sebenernya yang paling lama sih gue ini. Karena gue pake ini udah mungkin hampir 2 tahun guys. Dan dia masih bekerja dengan sangat maksimal. Kalian bisa liat udah lumayan keliatan boroknya. Udah mulai kayak bulu-bulunya. Ini nailannya udah mulai keluar. Tapi awet banget. Jadi buat temen-temen kalian nih yang sering minjem kabel kalian. Atau yang kabelnya sering rusak. Atau kalau kalian liat kabelnya udah mulai mencong-mencong kayak gitu. Kasih kado kabel dari Anchor. Ini tersedia di Shopee Indonesia. Harganya ini range dari harga 100 ribu sampai 250 ribu guys. Ini gue bilang worth it banget. Dan yang nerima bakalan happy banget. Karena kabelnya bakalan gak pernah rusak. Oke, ya situ aja item kita yang kedua. Kabel Anchor. Lanjut. Oke lanjut ke item kita yang ketiga. Nah ini mungkin buat kalian atau buat temen kalian yang demen gadget guys ini adalah multi charger dari Xiaomi. Jadi ini adalah charger Xiaomi 60W dengan total sebanyak 6 buah USB. Jadi dia ada 5 buah port USB biasa sama 1 buah port USB Type-C. Ini maximum outputnya bisa sampai 60W. Dia bisa QC 3.0 sampai 18W dan power delivery 18W secara bersamaan. Jadi bisa fast charging smartphone kalian yang device-nya banyak secara bersamaan juga. Jadi gak perlu pusing, gak perlu beli charger yang dicolok banyak-banyak. Cukup ini aja. Kalian colok pakai 1 kabel adapter dan kalian bisa dapet semua port ini semua juga fast charging. Minimalnya cuma 2W juga. Nah buat keluarga atau buat temen yang demen-demen gadget ini bakalan charger yang mantep banget. Yang bakal memenuhi kebutuhan mereka dengan sangat lengkap. Komplit. Gak bakal kurang lagi dengan 6 buah port charging-nya ini. Harganya Rp339.000. Jangan lupa cek di Shopee. Karena kalian mesti tunggu ini guys. Puncak Shopee 12.12 birthday sale tanggal 12 Desember nanti. Dan pastikan kalian belanja di Shopee hari itu. Karena ada promo yang spesial banget guys tiap jam 12. Jadi pergantian dari tanggal 11-12 Desember juga ada. Mulai jam 12 malam akan ada voucher spesial cashback 120%. Wow. Dan midnight sale juga buat barang-barang elektronik. Nah selain itu guys. Jam 12 siangnya nanti akan ada voucher cashback sampai dengan Rp120.000. Semua cuma ada di Shopee 12.12 birthday sale tanggal 12 Desember. Jangan lupa. Jangan sampai kelewatan. Dan langsung aja di catat tanggalnya. Oke kita lanjut ke topik kita yang kedua yaitu multimedia gadget. Oke multimedia gadget gue yang pertama yang gue pengen rekomendasikan adalah si speaker gede ini dari Remax. Yes. Remax original. Jadi ini adalah sebuah soundbar guys. Tapi ini menggunakan teknologi bluetooth. Jadi kalian gak perlu colokin kabel. Tapi kalau kalian mau colokin kabel kalian juga punya fitur yang sangat lengkap di bagian pinggirnya ini. Kalian bisa colokin pakai USB. Kalian bisa colokin pakai microSD. Bisa pakai auxiliary juga. Dan ini menggunakan baterai di dalamnya jadi kalian bisa taruh di mana-mana. Dan kalian juga bisa cas pakai kabel microUSB. Ini juga suaranya menurut gue oke banget guys buat harganya yang affordable yaitu Rp399.000. Dengan bentuk kayak gini harga kayak gitu suara juga oke. Menurut gue ini bakal jadi hadiah yang oke banget. Plus kotaknya juga super premium, super menarik nih guys. Kalau jadi hadiah buat temen-temen kalian yang gak punya speaker atau keluarga yang gak punya speaker. Dan butuh dan suka estetik lah bisa dibilang. Ini bakal jadi hadiah yang oke banget. Oke. Yes itu tadi guys. Untuk yang pertama multimedia gadget. Kita lanjut ke multimedia gadget kita yang berikutnya nomor 5. Oke item kita nomor 5 guys. Ini buat temen kalian yang demen dengerin musik. Nah ini dia gue ada Vietta Airboom 2. Generasi kedua. Jadi ini adalah TWS best seller di Indonesia. Ini udah hadir ke generasi yang kedua guys. Nah improvementnya dimana di generasi kedua ini. Pertama dari segi warnanya ini ada warna abu-abu. Sekarang menurut gue ini oke banget kayak keliatan kayak space grey-nya Apple kayak gitu. Jadi mewah banget. Terus di bagian suara juga mereka banyak improvement. Kemudian juga dulu yang sebelumnya cuma bass. Sekarang berasa mid dan treble-nya juga lebih enak. Dipake juga lebih nyaman nih di telinga. Dia juga menggunakan bluetooth 5.0. Ada indikator baterai. Di smartphone kalian kalian bisa pake juga. Kalau bisa pake satu juga bisa pake. Ada IPX4 buat olahraga. Nah ini kalau gue udah pake nih kayak gini nih bentuknya. Gimana nih guys. Nah ini yang warna abu-abu adalah satin grey. Ada satu lagi yang warna hitam. Jadi kalian bisa pilih aja sesuai dengan selera kalian. Ini harganya adalah Rp 289.000. Kalian bisa cek langsung di official store Vietta di Shopee Indonesia. Oke. Yes itu tadi item kita yang kelima. Kita lanjut ke item kita yang berikut. Oke guys item kita yang keenam ini buat temen kalian yang belum punya smart TV bisa dibilang ya. Jadi yes ini dia. This is Google Chromecast generasi ke 2. Jadi guys ini adalah streaming device dari Google. Yang bisa bikin TV kalian pinter. Dalam arti apa TV kalian bisa jadi TV yang buat mirroring. TV yang buat streaming YouTube. TV yang buat Netflix. Amazon dan lain-lain. Ini gampang banget guys. Kalian tinggal beli colok ini ke port HDMI di TV. Kalian gue juga pake di TV studio. Karena TV studio belum smart TV. Terus ini ada port micro USB. Yang kalian bisa colok dari port USB di TV aja. Jadi colok ke kabel USB. Ke si Google Chromecast ini. Dan dia langsung hidup. Kalian tinggal connectin ke wifi di rumah. Dan yes langsung bisa streaming. TV yang sebelumnya masih belum smart TV. Udah jadi smart TV dengan si Google Chromecast ini. Makanya gue rekomen banget buat temen-temen kalian. Kalau ada keluarga yang belum punya smart TV. Daripada beli smart TV malah-malah. Beliin Google Chromecast aja. Ini juga available di Shopee. Make sure kalian cek aja di sana. Nanti gue otak-otak link. Semua itemnya akan ada di kolom deskripsi di bawah. Nah sebelum gue lanjut. Gue juga pengen ngingetin. Jangan lupa guys. Nanti puncak Shopee 12.12 birthday sale. Tanggal 12 Desember nanti. Pastikan kalian belanja di Shopee hari itu. Karena ada promo spesial banget setiap jam 12. Sampai pergantian tanggal dari 11 Desember menuju 12 Desember juga ada. Mulai jam 12 malam ada spesial cashback 120%. Midnight sale. Dan selain itu juga akan ada jam 12 siang itu ada voucher cashback sampai 120 ribu. Buat beli elektronik kayak gini. Cuma ada di Shopee 12.12 birthday sale tanggal 12 Desember. Jangan sampai kelewatan. Oke lanjut guys. Nomor 7 ini dia. Mouse Logitech Silent Plus M330. Tuh gak kedengeran-kedengeran. Nah ya sesuai dengan namanya Silent Plus. Jadi ini adalah mouse yang bisa bilang kliknya gak bunyi. Tapi berasa gak klik guys ketika kalian tekan. Jadi ini cocok banget buat kalian yang gak demen sama berisik basic. Atau buat kalian yang misalnya berkeluarga terus malam kadang sering kerja misalnya. Atau buka komputer. Ini bakal waktu kalian ngeklik gak bakal berisik. Terus juga ergonomisnya enak banget guys. Dan yang paling gue suka adalah harganya yang cuma 90 ribu perak. Ini tersedia di official store, di Logitech, di Shopee Indonesia. Plus juga ada banyak warna. Jadi kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian. Dan ini yang warna hitam kalau gak salah ada warna abu, krem, orange, merah. Jadi total ada 5 warna. Di-check aja linknya di bawah. Dan itu aja kita lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Nomor 8 yang kita pake setiap hari adalah. Yes yang gue pake setiap hari sekarang guys. Ini dia. This is Honor Band 5. Buka dulu. Yes jadi ini adalah smartband yang gue udah pake. Mungkin selama sebulan terakhir. As you guys can see. Gue juga udah bikin video unboxing sama sedikit share reviewnya. Ini adalah smartband dengan fitur yang lengkap banget guys. Dia ada snap counter, oxygen SPO2 sensor, ada sleep monitoring, ada heart rate, ada 5 ATM waterproof. Jadi kalian bisa bawa berenang juga. Baterainya juga super awet. 100 mAh bisa sampe 2 minggu guys. Ini juga bisa terima notification semua jenis aplikasi. Lengkap banget fiturnya di aplikasi Huawei Health, di Android, dan juga di iOS. Jadi ini bisa connect ke kedua smartphone apa saja. Oke ini harganya juga sangat affordable guys. Sekitar Rp370.000 tersedia di Honor Official Store di Shopee Indonesia. Make sure di cek karena ini smartband yang gue rekomen banget. Terutama kalau jadi hadiah bakal seneng banget. Biar terpacu buat olahraga. Biar hidup sehat. Oke? Yes lanjut lagi ke produk kita yang berikutnya. Oke guys lanjut ke nomor 9. Setelah tadi ada smartband di nomor 8. Sekarang gue pengen ngerekomenin selanjutnya yang ada di tangan kiri gue. Yaitu ini dia strap buat Apple Watch. Jadi buat temen-temen kalian yang pake Apple Watch. Gue yang ngerekomenin nih guys buat beli. Ini dianya adalah Clayco Sport Apple Watch Strap. Nah ini adalah strap olahraga yang merangkap sebagai case nih guys. Nah case-nya bisa melindungi juga di bagian bodi depan sampai ke bagian lip-nya. Jadi kalau kalian takut layarnya lecet atau pecah ini bakal ngelindungi juga guys. Dan ini juga gue suka banget. Kenapa? Karena build quality karetnya bagus banget. Finishingnya oke. Di bagian ujungnya juga jepitannya kuat. Gue karena gue sering olahraga. Gue sering pake ini buat main badminton gitu-gitu. Gue merasa aman banget setelah pake ini di tangan. Dan karetnya juga super enak gak sih tangan. Makanya gue ngerekomenin banget. Kualitasnya top notch lah. Nah ini harganya Rp. 289.000 aja. Tersedia di Shopee. Jadi make sure di cek aja di sana. Oke? Guys kita lanjut lagi ke item kita yang berikutnya. Oke guys lanjut ke produk kita berikutnya. Gue ada sebuah dompet minimalis dari KANE. Ini adalah produk lokal Indonesia. Merk lokal Indonesia guys. Kulitnya ini adalah first grade pull up leather. Dan ini juga dijahit pake hand stitch sinew track. Namanya gitu loh gak salah. Nah ini dompet gue udah pake sebulan terakhir gue happy banget. Ternyata bagus banget. Nah bedanya sama beberapa dompet yang gue pernah share sebelumnya adalah guys. Di bagian dalamnya ini dia menggunakan kayak magnet kayak gitu. Jadi kalau kita teken. Dia langsung nutup dan gak bakal gampang lepas dibandingin dompet-dompet minimalis yang gue pernah share sebelumnya. Terus di bagian dalamnya juga ada card holder sampai 6 yang RFID safe. Jadi tenang aja. Ini juga menggunakan bahan aluminium. Jadi aman guys daripada scan-scan RFID yang tidak diinginkan. Terus satu lagi di bagian dalam. Ini ada sebuah cash strap. Yang bisa dibilang bukan kayak dompet tapi cuma buat penjepit kayak gitu. Yang menurut gue desainnya optimal banget. Oke banget. Jadi kalian bisa taruh duit disini. Bisa taruh kartu kayak gue. Atau kalian bisa taruh kartu di bagian sampingnya juga. Oke? Yes ini waktu gue beli kemarin harganya sekitar Rp469.000 guys. Gue recommend banget merek lokal Indonesia. Bagus banget juga. Oke itu tadi guys produk kita nomor 10. Kane Leather Minimalist Wallet. Sekarang kita lanjut lagi guys. Tapi sebelum kita lanjut gue pengen ingetin. Jangan lupa guys puncak Shopee. Birthday sale tanggal 12 Desember. 12.12. Pastikan kalau kalian belanja Shopee di hari itu karena promo spesial banget setiap jam 12. Dan pergantian tanggal juga dari tanggal 11 Desember. Menuju 12 Desember itu akan ada banyak banget cashback. 120%. Minted sale juga ada buat barang-barang elektronik. Dan selain itu guys. Jam 12 siang besoknya akan ada voucher cashback sampai dengan Rp120.000. Semua cuma ada di Shopee 12.12 birthday sale tanggal 12 Desember nanti. Jangan sampai kelewatan. Oke kita lanjut guys ke topik kita yang keempat. Ini buat ngelacunin temen kalian. Nyobain smartphone. Oke yang pertama gue pengen ngerekomenin adalah ini dia guys. Ini adalah sebuah smart bulb RGB dari Bardi. Nah mungkin kalian baru aja nonton kemarin video gue tentang smartphone-smartphone product. Karena gue juga suka banget sama smartphone. Nah kali ini Bardi. Dia menghadirkan satu buah varian lampu lagi. Kemarin yang gue coba itu yang 9W. Ini yang 10W guys. Jadi ini adalah sebuah lampu yang kalian bisa kontrol melalui smartphone. Dan juga via smart assistant di smartphone kalian. Ini ada 16 juta warna dan ada juga warna putihnya. Jadi kalian bisa pake di dalam ruangan. Nah kalau yang varian 10W ini guys. Warna RGB nya lebih terang. Jadi warna-warninya lebih berasa dibandingin yang varian 9W. Kalau yang 9W itu bagusnya pas lampu putih. Jadi kalian bisa pake di ruangan. Kalau yang ini lebih pake buat lampu hiasnya gitu. Yang biasa gue pake di studio. Dan ini juga harganya affordable banget guys. Rp105.000. Dan ini bakal jadi hadiah yang bakal seru juga buat. Yang baru nyobain smart home kalian. Bisa ngutak-tik itu dari HP kan seru gitu. Terus bisa kasih tau juga. Oke Google matiin lampu. Itu misalnya. Yes itu aja guys. Lanjut ke produk kita yang berikutnya. Terakhir nomor 12 masih di sektor smartphone. Oke produk kita yang terakhir guys. Ini dia DC sebar di smart IR remote. Ini adalah device kecil. Non tipis. Non caberawit. Yang bisa dibilang bisa pengganti seluruh remote infrared. Yang ada di rumah. Yang jadi kalian bisa kontrol menggunakan smartphone. Atau via smart assistant kayak tadi gue bilang. Jadi kalian bisa kontrol AC, TV, kipas angin. Segala jenis. Peri pearls yang pake remote infrared. Kalian bisa masukin kodenya ke dalam si remote IR ini. Melalui smartphone guys. Dan nanti kalian bisa langsung hidupin AC. Ngidupin lampu. Walaupun kalian gak berada di rumah. Kalau gue sering banget pake ketika gue lagi jalan. Misalnya dari luar mau pulang mau tidur. Gue biasa hidupin dulu AC kayak 30 menit sebelum ya. Sambil gue jalan pulang. AC nya udah dingin. Gue bisa tidur dengan sangat tenang. Selain itu juga kalian bisa atur. Bisa buat schedule AC. Schedule TV. Schedule segala jenis yang pake IR lah. Misalnya gue kalau gue bisa matiin AC jam sekitar 6-7 pagi. Biar gue bisa bangun dan kondisinya gak gitu dingin guys. Gue pake si smart IR remote dari Bardi ini. Buat timerin AC. Gue biar langsung mati. Harganya juga sangat affordable guys. Yaitu 140 ribu rupiah aja. Dia bakalan jadi gadget yang seru banget buat dicoba-cobain. Terutama buat orang yang baru mau kalian racunin. Buat nyobain smart home products. Oke guys. So itu tadi atur kita yang terakhir. Buat ide 12 kado di bulan Desember 2019 ini. Dan jangan lupa guys. Nantikan puncak Shopee 12-12. Birthday sale tanggal 12 Desember 2019 ini. Dan pastikan kalian belanja di Shopee guys. Hari itu karena romonya spesial banget. Banyak banget setiap jam 12. Dan dari pergantian tanggal 11 Desember menuju 12 Desember juga banyak banget. Jam 12 malam ada voucher spesial cashback 120%. Pantengin juga guys. Ada bintai sale buat barang-barang elektronik yang tadi gue share juga. Gue bakal taruh semua linknya di bawah. Dan saat itu jam 12 siangnya lagi. Akan ada voucher cashback sampai 120 ribu rupiah. Semua cuma ada di Shopee 12-12. Birthday sale tanggal 12 Desember ini. Jangan sampai kelewatan. Di jatot ya guys. Oke itu aja guys. Semoga kalian suka dengan videonya. Please tombol jempol ke atas dong kalau kalian suka dengan videonya. Dan share juga ide-ide apa lagi. Kado-kado apa lagi. Yang harganya di bawah 500 ribu. Yang bisa bikin happy di bulan yang penuh dengan holiday ini. Smile-smile of holiday. Gue udah capek juga kerja. Eh padahal baru-baru. I'll see you guys on my next video. Ciao.